UMG Season 253, Kamu Gila W.T. Hearthall, ini adalah kediaman yang secara khusus dibuka oleh keluarga Tang untuk penempatan seorang alkemis surgawi, Gumau. Gumau adalah seorang alkemis surgawi kelas 1 yang bisa diberi peringkat bahkan di seluruh negara timur, statusnya menyendiri. Bahkan jika dia adalah seorang punggawa, tetapi sebenarnya, Gumau dan keluarga Tang adalah sederajat. Bahkan Tang Jin Hua juga tidak berani menyuruh Gumau berkeliling. Karena Ye Yuan ingin memperluas pengetahuannya tentang alkemis surgawi, Tang Yu secara alami membawanya untuk menemukan Gumau. Di aula besar, Gumau saat ini sedang mengajarkan dao kepada sekelompok murid. Sekelompok api biru pucat melompat-lompat di telapak tangannya. Sebatang obat surgawi sedang ditempa dalam api. Memurnikan rumput tulang naga, api dao perlu didistribusikan dengan baik, dan kamu harus menggunakan afinitasmu untuk mempertahankan sebagian dari kekuatan aturan, dan menyingkirkan bahan limbah. Gumau mengajar murid-muridnya saat dia marah, terlihat sangat santai. Sementara murid-murid itu terlihat kagum. Untuk dapat melunakkan obat-obatan surgawi dengan begitu mudah, guru Gumau sangat layak menjadi guru Gumau. Tiba-tiba, telapak tangan Gumau bergetar, dan api dao padam. Rumput tulang naga itu sudah disempurnakan menjadi bentuk pasta. Tatapannya melihat ke arah Tang Yu, dan dia berkata dengan dingin, Mengapa Tuanmu datang-datang ke sini? Tang Yu membungkuk kepada Gumau dan berkata dengan hormat, Tuan Gu, temanku ini sangat tertarik dengan pil surgawi, dan aku ingin datang ke sini dan belajar darimu. Saya ingin tahu apakah Tuan Gu dapat menampung sedikit. Petik 2 Pendaki, alis Gu mau berkerut, tampak agak tidak senang. Saudara Tang, Anda membawa seorang Ascender untuk datang dan belajar alkimia, apakah ini papan nama guru yang menghancurkan? Huhu, Saudara Tang, apakah kamu di sini untuk membuat lelucon? Ascender juga ingin memurnikan pil. Sekali melihat dan jelas bahwa bocah ini baru saja naik, apakah dia di sini untuk memurnikan pil atau merawat api? Saat Tang Yu membuka mulutnya, itu langsung mengundang ejekan dari kelompok itu. Pil pemurnian Ascender seperti babi yang memanjat pohon, benar-benar hal yang baru. Banyak Ascender tidak percaya pada bitah dan ingin menjadi alkemis surgawi, tetapi mereka akhirnya menjadi bahan tertawaan. Jelas, mereka bertemu dengan orang lain yang tidak percaya pada bitah. Melihat ekspresi Gumau, Tang Yu diam-diam berpikir bahwa keadaannya tidak baik, dan buru-buru berkata, Tuan Gu, temanku ini hanya ingin memperluas pengetahuannya. Dia hanya akan duduk dan mendengarkanmu. Gu mau mendengus dingin dan berkata, apa gunanya duduk di sini untuk mendengarkan? Bahkan jika dia mendengarkan sampai laut mengering dan bebatuan membusuk, dia juga tidak dapat memahami alasannya. Tuan muda Tang, Anda juga dari keluarga terpelajar. Apakah kamu bahkan tidak mengerti sedikit ini? Tang Yu memiliki pandangan yang canggung, dia tahu bahwa itu akan menjadi hasil ini sejak lama, tetapi bagaimana dia bisa berani menolak permintaan Ye Yuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan tidak marah. Baru saat itulah dia merasa sedikit lega. Tapi Gu mau tidak peduli dengan kecanggungan Tang Yu dan berkata langsung kepada Ye Yuan, Bocah, jika kamu punya sedikit waktu, mengapa tidak menggunakan lebih banyak waktu untuk berkultivasi? Surga lengkap Grand Bright Jade ini bukan saat Anda berada di alam bawah lagi. Bahkan jika kekuatan jalur alkimia Anda sangat hebat di alam bawah, Anda juga bak di tempat ini. Selain itu, hanya bak yang tidak pernah bisa berguling. Petik 2. Gu mau sudah sangat sopan karena wajah Tang Yu. Bagaimanapun, keluarga Tang telah banyak mendukungnya selama bertahun-tahun. Seseorang harus bertindak karena mempertimbangkan orang lain. Dia tidak bisa menyala terlalu banyak. Jika orang lain datang, dia akan lama mengirim mereka keluar dengan tamparan. Kamu gila! Menghadapi ejekan semua orang, Ye Yuan tetap diam sepanjang waktu. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu, 1. Ekspresi semua orang berubah drastis. Tang Yu membuat jiwanya ketakutan keluar dari tubuhnya dengan kalimat ini. Dia menangis kepahitan tanpa henti di dalam hatinya, tapi itu sudah terlambat. Berengsek! Tahu bahwa itu tidak baik. Kakaku yang baik, bukankah kamu membunuhku di sini? Tang Yu berkata dengan putus asa di dalam hatinya. Apa katamu? Wajah Gumau menjadi gelap saat dia berkata dengan suara serius. Aku bilang, kamu gila! Ye Yuan melanjutkan. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Dengan ini, itu akan sangat menyinggung guru Gumau. Kakak, bunuh saja aku. Jika Anda membuat Tuan Gumau marah, keluarga Tang saya juga akan hancur. Tang Yu langsung berlutut untuk Ye Yuan dengan bunyi gedebuk. Gumau sangat penting bagi keluarga Tang. Begitu dia pergi, itu sama saja dengan keluarga Tang yang setengah hancur. Seperti ini, mungkin juga membunuhnya. Kedua belah pihak adalah kelas berat, tidak ada yang bisa tersinggung. Tang Yu seperti istri kecil yang sedih yang akan hancur. Penghinaan. Ascender seperti semut benar-benar berani membuat pernyataan kurang ajar kepada guru. Sepertinya kamu bosan hidup. Cepat dan minta maaf, mungkin kami masih bisa menyelamatkan nyawa rendahanmu. Murid-murid Gumau dipenuhi dengan kemarahan yang benar, berharap untuk menguliti Ye Yuan hidup-hidup dan menelannya utuh. Siapa Tuan Gu? Kepala keluarga-keluarga Tang, Gu Jin Hua, juga tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Ascender yang berasal dari dewa ini tahu di mana sebenarnya berani menyebutnya gila. Ketika Gu mau mendengar itu, dia berkata dengan sangat marah, hal yang kurang ajar. Kamu yang gila, Tang Yu, jika Anda tidak memberikan penjelasan kepada orang tua ini hari ini, kerja sama saya dengan keluarga Tang akan berakhir di sini. Kedua mata Tang Yu menjadi gelap ketika dia mendengarnya, hampir pingsan. Dia menempel di paha Ye Yuan dan mengeluh sambil menangis, kakak, jika kemarahanmu belum diredakan, bunuh saja aku. Selama kamu membiarkan keluarga Tang pergi. Petik dua. Bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti sekarang bahwa Ye Yuan ada di sini hanya untuk menyakitinya? Bagaimana dia tertarik pada alkemis surgawi apapun? Ye Yuan berlari dan langsung menyerang Master Gu tanpa sepatah katapun. Apakah artinya belum jelas? Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan Tang Yu dan berkata dengan dingin, pengendalian tembakanmu sepertinya mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan barusan. Tapi sebenarnya, itu berdebar berkali-kali dalam prosesnya. Situasi seperti ini seharusnya disebabkan oleh racun api yang membuat kerusakan. Jika saya tidak salah menebak, racun api di dalam tubuh Anda kemungkinan besar sudah hampir membanjiri Anda, kan? Petik dua. Murid-murid itu tidak bisa melihat alasannya. Oleh karena itu, sebelumnya, masing-masing dari mereka sangat kagum. Tapi kecakapan visual seperti apa yang dimiliki Ye Yuan? Dia bisa melihat sekilas bahwa selama proses pengendalian tembakan Gu Mao, ada banyak indikator ketidakstabilan. Tentu saja, itu juga hanya sedikit, belum mencapai titik kehilangan kendali. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa meskipun Gu Mao mengendalikan api Dao dengan sangat keras, api itu sangat keruh. Jika seseorang tidak menanganinya dengan benar saat mengendalikan api, sangat mudah untuk mengumpulkan racun api di dalam tubuh. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan mengatakan bahwa dia gila. Dia tidak menyerang Gu Mao, tapi Gu Mao itu benar-benar sakit. Brat, kamu benar-benar bosan hidup. Jangan berpikir betapa mengesankannya Anda di alam bawah, mencapai surga lengkap Grand Bright Jade, Anda bahkan tidak kentut. Petik dua. Menampilkan sedikit keahlianmu di depan Tuan Gu. Heh, dia salah satu dari sedikit alkemis surgawi kelas satu di negara timur. Masalah apa yang dia miliki, tidakkah dia mengenal dirinya sendiri? Sepertinya kamu sendiri yang mencari kematian. Saudaraku, musnahkan dia. Sekelompok murid sangat ingin berkelahi, sudah berencana untuk menghabisi Ye Yuan. Mereka adalah murid Gu Mao dan tidak perlu memberi Tang Yu terlalu banyak. Ye Yuan sangat berlebihan, mereka secara alami harus memberikannya padanya. Berhenti. Tiba-tiba, Gu Mao berteriak dingin. Sekelompok murid tercengang sebentar, berbalik untuk melihat Gu Mao, tetapi mereka menemukan bahwa ekspresi Gu Mao menjadi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. M Tuan. Semua tersesat untuk guru. Juga, masalah hari ini, siapapun yang berani membocorkan setengah kata, guru akan membersihkan rumah saya. Berbicara sampai di sini, Gu Mao mendidih dengan niat membunuh. Semua orang memiliki ekspresi terkejut. Bab 2532, Afinitas. Sekelompok murid saling bertukar pandang, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Tidak ada yang bodoh, sikap Gu Mao sudah menjelaskan semuanya. Mungkinkah Ascender ini melihat melalui Tuan mereka dengan satu pandangan? Ini, bagaimana ini mungkin? Ini untuk mengatakan bahwa Gu Mao saat ini sudah diganggu dengan racun api, dengan penyakit yang berakar dalam di organ vitalnya. Sebenarnya, racun api tidak cukup untuk menyebabkan kematian. Kehidupan pembangkit tenaga stratum surgawi tidak begitu mudah diambil. Tapi, ketika racun api terakumulasi sampai tingkat tertentu, itu akan sangat mengurangi kendali api Gu Mao. Seorang alkemis surgawi yang tidak bisa mengendalikan api, itu benar-benar lelucon. Dia, nama termasyur Gu Mao, akan hancur dalam semalam. Siapa yang peduli dengan alkemis surgawi yang tidak bisa memurnikan pil? Wajah Gu Mao jatuh dan dia berkata dengan tangisan dingin, masih belum pergi. Kelompok murid tidak berdaya dan hanya bisa pergi. Tang Yu sudah berhenti menangis, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Gu Mao benar-benar sakit. Ye Yuan melihatnya dengan sekali pandang. Sesuatu yang tidak disadari oleh seluruh keluarga Tang, bahkan seluruh negara timur, Ye Yuan melihatnya dengan sekali pandang. Ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu bahwa penyakit Gu Mao telah menyerang organ vitalnya, dan dia tidak bisa memurnikan pil lagi. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Gu Mao terlihat murung saat dia menatap Ye Yuan dan berkata, Nak, bantu aku membersihkan racun api di tubuhku. Orang tua ini bisa menerimamu sebagai murid. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan dingin, Kamu sakit. Gu Mao tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak saat mendengar itu. Mungkinkah bocah ini bodoh? Hanya tahu bagaimana mengucapkan satu kalimat ini bolak-balik. Sialan, aku tertipu, pikir Gu Mao. Gu Mao berkata dengan suara serius, Bocah, kamu mempermainkanku. Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, Kali ini, kepalamu yang sakit. Hanya sedikit keterampilan remehmu, menerimaku sebagai murid. Juga, mengapa saya harus membantu Anda menyingkirkan racun api? Anda pikir Anda siapa? Gu Mao terbiasa dipuji oleh orang lain dan selalu berada di posisi yang menonjol. Oleh karena itu, dia memiliki sikap merendahkan ketika dia berbicara dengan Ye Yuan. Terlebih lagi, identitas Ye Yuan sebagai seorang as-gender membuat Gu Mao sangat memandang rendah dirinya. Tapi kebanggaan Ye Yuan bahkan lebih besar darinya. Jika standar alkimia Gu Mao benar-benar transcendent, lupakan saja. Tapi, gerakannya yang sebelumnya mungkin sangat mengesankan di depan sekelompok murid. Tapi di depan Ye Yuan, itu tidak layak disebut sama sekali. Ye Yuan tidak mengerti pil surgawi, tetapi itu tidak berarti dia tidak mengerti alkimia. Keterampilan dasarnya sangat solid. Terlepas dari kurangnya pemahamannya tentang sistem pil surgawi, aspek lain dari standar alkimia sudah jauh melampaui standar alam bawah sejak lama. Alkemis surgawi juga hanya demikian di mata Ye Yuan. Setidaknya, Gu Mao tidak layak untuk dikagumi oleh Ye Yuan. Untuk memiliki kesombongan, seseorang membutuhkan modal untuk menjadi sombong. Tang Yu baru saja melihat tanda-tanda mitigasi, dia tidak menyangka Ye Yuan tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Saat ini, dia bahkan memiliki hati untuk mati. Benar saja, Gu Mao menjadi sangat marah saat mendengarnya dan berkata, hal yang kurang ajar. Tang Yu, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah keluarga Tang Anda hari ini. Bocah ini terlalu kurang ajar. Petik 2 Tang Yu segera ketakutan dan menggunakan satu-satunya lengannya untuk buru-buru memblokir Gu Mao dan berkata, Tuan-tuan, Anda tidak boleh bergerak. Kamu, kamu bukan lawannya. Apa, Anda mengatakan bahwa orang tua ini tidak cocok dengan as cender ini? Saat Gu Mao mendengar, dia bahkan lebih marah. Tang Yu berkata, Iya, kakak laki-lakiku memusnahkan keluarga Gu Yi sendirian kemarin. Gu Yi Haisheng juga meninggal. Kata-kata ini seperti baskom berisi air dingin yang memercik, langsung membasahi Gu Mao. Dia menatap Ye Yuan dengan tatapan ngeri dan berkata, Bagaimana mungkin? Orang tua ini tidak percaya. Tang Yu berkata, Itu benar. Tuan Gu, apakah keponakan kecil masih membohongimu? Gu Mao masih memiliki ekspresi tidak percaya yang tertulis di seluruh wajahnya, Tetapi dia tahu bahwa Tang Yu sama sekali tidak berani membohonginya tentang hal semacam ini. Lagi pula, masalah besar seperti itu, dia akan tahu selama dia keluar dan menanyakannya. Tapi bisakah orang di depannya yang hanya lebih rendah dari surga sublim yang lebih rendah ini benar-benar membunuh Gu Yi Haisheng? Ini, bagaimana ini mungkin? Gu Mao tiba-tiba merasa bahwa Ye Yuan sangat sulit untuk dihadapi. Tidak dapat mengalahkannya atau memenangkannya dalam postur. Lebih penting lagi, orang ini mungkin memiliki kemampuan untuk membersihkan racun apinya. Huh, Anda anak laki-laki kurang ajar, mengatakan bahwa orang tua ini memiliki keterampilan yang lumayan. Jika Anda memiliki kemampuan, ekstrak rumput tulang naga di depan orang tua ini. Gu Mao masih belum yakin saat dia berkata sambil mencibir. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, Kamu ingin menguji kekuatanku untuk melihat apakah aku bisa membantumu menyingkirkan racun api atau tidak. Wajah tua Gu Mao memerah, tidak menyangka akan diekspos langsung oleh Ye Yuan. Namun, tiba-tiba, Ye Yuan mengambil batang lain dari dragon bonegres, dan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Api dao di api tungku terbang dengan sangat patuh. Itu hanya untuk melihat api biru pucat datang ke tangan Ye Yuan, cekatan sampai ekstrim seperti peri yang memantul. Seketika, itu memberi orang perasaan mengembirakan hati dan menyenangkan mata. Murid Gu Mao dan Tang Yu mengerut, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Ketika para ahli bergerak, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas dalam sekejap. Langkah Ye Yuan benar-benar luar biasa menakjubkan. Wajah Gu Mao sebenarnya menunjukkan ekspresi rasa malu atas ketidaklayakannya. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan mengatakan keterampilan remeh. Teknik pengendalian api, dia terlalu kurang jika dibandingkan dengan Ye Yuan. Asungguh teknik pengendalian api yang kuat. Tidak, ini bukan teknik pengendalian api. Ini hanyalah sebuah seni. Seni tingkat besar, Tang Yu berkata dengan tulus. Menyempurnakan pil surgawi, persyaratan teknik pengendalian api sangat keras hingga tingkat yang menaikkan rambut. Oleh karena itu, teknik pengendalian api para alkemis surgawi semuanya sangat kuat. Setidaknya, itu sama sekali bukan yang bisa dibandingkan dengan Aschender. Namun, teknik pengendalian api Ye Yuan menumbangkan pemahamannya tentang Aschenders. Teknik pengendalian api Gu Mao sangat lemah di depan Ye Yuan. Ekspresi Gu Mao sangat jelek, dan dia berkata dengan suara serius, Huh. Tidak peduli seberapa bagus teknik pengendalian api, apa gunanya. Afinitas Aschenders terlalu lemah. Dalam waktu kurang dari seratus napas, rumput tulang naga pasti akan dibakar menjadi arang. Pada kenyataannya, dia sudah lama melihatnya. Saat Ye Yuan memulai, dia merasa sangat tegang. Meskipun teknik pengendalian apinya kuat, dia tidak berdaya karena tidak memiliki afinitas dan tidak dapat memahami struktur kompleks yang terkandung dalam obat surgawi. Ekstraksi membutuhkan seseorang untuk melihat melalui api dao. Oleh karena itu, afinitas sangat penting. Tanpa afinitas, para alkemis surgawi tidak dapat membedakan apa yang tidak murni, apa esensinya, dan juga apa yang memiliki kandungan minimal, tetapi sangat diperlukan dalam pengobatan surgawi. Orang dapat mengatakan bahwa afinitas adalah mata, memungkinkan Anda untuk melihat segala sesuatu dalam obat surgawi dengan jelas. Tanpa afinitas, alkemis surgawi seperti orang buta. Oleh karena itu, di antara para ascender, sebagian besar orang tidak dapat menjadi alkemis surgawi. Saat Ye Yuan mulai, dia merasakannya. Kekuatan dan kerumitan obat-obatan surgawi jauh melebihi kognisinya. Ini adalah rumput tulang naga yang paling biasa, tapi itu 10.000 kali lebih rumit daripada obat roh terbaik yang pernah dilihat Ye Yuan sebelumnya juga. Tapi, ketika dia mencoba untuk membedakan unsur-unsur yang terkandung dalam rumput tulang naga, dia merasakan awan kekacauan. Dia tidak tahu di mana. Dia akhirnya mengerti mengapa Tang Yu mengatakan bahwa ascender tidak bisa menjadi alkemis surgawi. Bahkan tidak dapat membedakan komposisi obat-obatan surgawi, bagaimana menjadi seorang alkemis surgawi. Mengekstraksi obat-obatan surgawi 10.000 kali lebih rumit daripada memurnikan satu pil dao. Sedikit tergelincir dan api dao akan membakar obat surgawi menjadi arang hitam. 10 napas, 50 napas, 100 napas. Ye Yuan tidak menyerah, dia mengandalkan instingnya yang hampir aneh dan mengekstraksi Dragon Bone Grace sedikit demi sedikit. Sekitar 15 menit kemudian, pasta disempurnakan oleh Ye Yuan. Mata Gu Mau melebar. Ini, bagaimana ini mungkin? Persepsinya mungkin bahkan tidak mencapai 3 poin. Jadi bagaimana dia bisa memperbaiki rumput tulang naga? Saat Gu Mau berbicara, dia hampir menggigit lidahnya. Bab 2533, 1 poin. Pasta itu berwarna hitam dan jelas mengandung banyak kotoran. Dibandingkan dengan rumput tulang naga yang disempurnakan Gu Mau, sekali lihat dan kualitasnya jauh lebih buruk. Tapi itu masih disempurnakan pada akhirnya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut, ini afinitas. Memang sangat sulit. Selama proses pemurnian, dia merasa seperti berada di dunia yang berbeda dari rumput tulang naga. Penyempurnaan semacam ini, itu masih pertama kalinya dia temui dalam hidupnya. Produk di dunia aturan memang luar biasa. Grand Bright Jade Complete Heaven adalah dunia murni, dunia pada tingkat yang sama sekali berbeda dari cabai kecil. Perbedaan yang jelas satu sama lain. Saat memperbaiki rumput tulang naga, dia jelas merasakan kekuatan yang menjijikan. Ye Yuan memikirkan secara mendalam tentang kekuatan menjijikan ini sepanjang waktu dan sama sekali tidak memperhatikan ekspresi dua orang lainnya. Ekspresi wajah Gu Mau dan Tang Yu persis sama, kedua mata menjadi lingkaran, mulut mereka terbuka lebar, praktis bisa mengepalkan tinju. Bisa dilihat betapa terkejutnya kedua orang itu. MN, menggunakan ekspresi ini untuk melihatku untuk apa? Aku sudah bilang, teknik pengendalian api pidelingnya hanyalah keterampilan remeh. Ye Yuan akhirnya sadar kembali dan berkata dengan dingin sambil melihat ekspresi kedua orang itu. Kamu, kamu menyempurnakan rumput tulang naga di masa lalu sebelumnya. Gu Mau berkata dengan takjub. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah pertama kalinya saya memperbaiki obat surgawi. Mustahil, sebagai seorang asjender, Anda berhasil pertama kali menyempurnakan obat surgawi. Anda menganggap saya bodoh. Gu Mau langsung melompat dan melontarkan kata-kata kotor. Ye Yuan menatapnya seperti melihat orang idiot dan berkata, ini juga disebut berhasil. Apakah Anda semua alkemis surgawi memiliki persyaratan rendah seperti itu? Masuk akal, standar Anda juga seperti itu? Saya rasa kualitas penyempurnaan pil Anda juga tidak banyak. Petik 2 Gu Mau hampir memuntahkan seteguk darah tua. Komentar ini tak terkalahkan. Dihina oleh seorang asjender yang memurnikan rumput tulang naga menjadi pasta hitam, Gu Mau hancur di dalam. Tapi dia sebenarnya tidak bisa membantah. Di bawah keadaan di mana afinitasnya tidak mencapai 3 poin, Ye Yuan benar-benar bisa memperbaiki rumput tulang naga dengan sukses. Ini menunjukkan betapa kokohnya fondasinya. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari afinitas, kekuatan jalur alkimia Ye Yuan melampaui dia secara keseluruhan. Gu Mau mengernyitkan janggutnya dan berkata dengan dengusan dingin, bocah, jangan sombong. Tanpa afinitas, bahkan jika Anda memiliki bakat yang menantang surga, tidak mungkin untuk memperbaiki pil surgawi yang sebenarnya juga. Afinitas adalah jurang surgawi, jurang surgawi yang tidak akan pernah bisa kamu lewati. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya dan bertanya pada Tang Yu, apa itu afinitas? Tang Yu menggelengkan kepalanya dengan keras dan membangunkan dirinya dari keterkejutan dan berkata, obat-obatan surgawi lahir dari surga dan bumi, dan itu adalah barang prakelahiran. Manusia adalah yang paling cerdas dari semua bentuk kehidupan tetapi makhluk pasca kelahiran. Pembangkit tenaga natif heavenly stratum adalah heavenly stratum saat lahir. Meskipun mereka juga termasuk posnatal, mereka lebih dekat ke prenatal daripada ascender. Oleh karena itu, obat-obatan surgawi memiliki afinitas yang lebih kuat kepada kita. Tetapi, para pendaki naik dari alam bawah dan berkultivasi selangkah demi selangkah, mencapai dao, termasuk pasca kelahiran dari pasca kelahiran. Selanjutnya, semakin rendah titik awalnya, itu menunjukkan semakin rendah semangat prakelahiran yang ternoda saat lahir, dan semakin lemah afinitasnya juga. Melihat undulasi kakak barusan, saya khawatir. Afinitas Anda untuk obat-obatan surgawi kurang dari 3 poin. Berbicara sampai belakang, Tang Yu merasa itu memalukan juga. Dengan bakat yang menantang surga seperti Ye Yuan, jika afinitasnya cukup, dia benar-benar akan menjadi alkemis surgawi yang sangat kuat. Tapi sangat disayangkan, seperti yang dikatakan Gu Mao, afinitas adalah jurang surgawi, menghalangi semua alkemis surgawi di luar pintu. Terlebih lagi, Ye Yuan sangat istimewa. Ye Yuan tidak terlalu sedih, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa? 3 poin. Gu Mao mencibir dan berkata, afinitas memiliki 100 poin, semakin dekat dengan 100 poin, semakin kuat afinitasnya. Tentu saja, terlepas dari fisik prakelahiran yang legendaris, tidak mungkin mencapai 100 poin. Ingin menjadi alkemis surgawi, afinitas terburuk harus mencapai 30 poin juga. Afinitas pria tua ini mencapai 39 poin. As cender biasa, afinitas terburuk juga lebih dari 8 poin. Yang tinggi bahkan dapat mencapai ambang 30 poin, menjadi alkemis surgawi. Sedangkan untukmu, hu hu. Dalam dua kata terakhir, niat mengejek Gu Mao sangat kental. Tang Yu tersenyum pahit dan melanjutkan, menilai dari fluktuasi kakak barusan, seharusnya tidak melampaui. 3 poin. Tentu saja, untuk spesifik berapa banyak, itu perlu diuji oleh batu awan prakelahiran. Mungkin, ada harapan untuk melampaui 3 poin. Berbicara sampai belakang, bahkan Tang Yu sendiri tidak percaya. Tindakan menghibur ini sangat palsu. Dia mengubah topik dan berkata, namun, kakak, itu juga karena kamu benar-benar hebat untuk benar-benar dapat menghaluskan pasta dari rumput tulang naga sekarang. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan level apa yang akan dicapai kekuatanmu jika afinitasmu bisa mencapai 30, tidak, bahkan jika itu 10. Baru saja, dia benar-benar terkejut. Berbicara secara logis, afinitas remeh Ye Yuan, lupakan sekitar 100 napas, bahkan jika itu setengah napas, dia juga tidak akan bisa bertahan. Tapi dia secara paksa memurnikan pasta dari Dragon Bonegrace. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menebus ini? Tak terbayangkan. Tentu saja, justru karena inilah Tang Yu merasa lebih kasihan. Afinitas adalah bawaan, tidak dapat dikompensasikan untuk pasca kelahiran. Sedikit afinitas Ye Yuan, tidak peduli seberapa menantangnya dia, itu juga tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Orang harus tahu, memperbaiki rumput tulang naga hanyalah keterampilan dasar para alkemis surgawi. Proses pemurnian pil surgawi seribu kali, sepuluh ribu kali lebih rumit dari ini. Tanpa dukungan afinitas, itu tidak mungkin untuk disempurnakan. Heh, orang tua ini memiliki batu awan prakelahiran di sini, ukur dan kita akan tahu. Jika afinitas bocah ini bisa melebihi tiga poin, lelaki tua ini akan memenggal kepalaku dan membiarkannya menendang seperti bola. Gu mau berkata sambil mencibir. Tanpa afinitas, Ye Yuan adalah sampah. Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menyelamatkannya, jadi tidak perlu ada keraguan lagi. Tak lama, Gu mau mengambil batu awan prakelahiran. Ye Yuan juga tidak menolaknya. Dia juga ingin tahu tentang afinitasnya sendiri. Batu awan prakelahiran adalah batu berbentuk awan. Tanda skala padat ada di atasnya, itu jelas digunakan untuk menguji afinitas. Dia meletakkan telapak tangan kanannya di atas batu awan prakelahiran. Detik berikutnya, Gu mau dan Tang Yu menatap tercengang dengan takjub. MN, kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Mungkinkah ada yang salah dengan batu awan prakelahiran ini? Ye Yuan berkata dengan bingung. Dia meletakkan tangannya di atasnya untuk waktu yang lama, tetapi batu awan prakelahiran tidak memiliki aktivitas apapun, yang tanpa disadari membuatnya meragukan hal ini. Hahuhu, Masalah, Bocah, sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Bukan berarti batu awan prakelahiran memiliki masalah, tetapi Anda memiliki masalah. Afinitas Anda bahkan tidak mencapai satu titik. Dapat dikatakan bahwa Anda benar-benar sampah di jalur pil surgawi. Tidak peduli seberapa transcendent teknik pengendalian api Anda, itu juga tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Karena itu, berhentilah berpose di depan lelaki tua ini di masa depan. Ekspresi Gu mau sangat aneh. Kata-katanya setengah sarkasma dan setengah terkejut. Yeyuan adalah orang pertama yang afinitasnya bahkan tidak mencapai satu titik pun di antara orang-orang yang dia temui. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Tang Yu juga terpaku dan berkata dengan senyum pahit, Kakak, dari mana kamu naik? Di antara 10 juta ascender, tidak akan ada orang sepertimu yang bahkan tidak mencapai satu poin pun. Bab 2534, Tetesan Konstan memakai batu. Yeyuan mengelus dagunya, tampak polos. Dia tidak terlalu sedih. Dia hanya merasa sedikit tidak berdaya. Titik awal Yeyuan terlalu rendah. Siapa yang mengira bahwa celana sutra kecil yang dulunya berasal dari negara kin benar-benar dapat menembus lapisan surgawi dan mencapai alam kultifasinya saat ini? Namun, orang tidak dapat memilih latar belakang mereka tetapi dapat memilih untuk menghadapinya dengan tenang. Kesulitan yang Yeyuan alami saat berjalan sepanjang jalan tidak terhitung. Dia tidak pernah takut akan kesulitan sebelumnya dan tidak akan menyerah di jalur alkimia karena afinitasnya hanya satu poin. Pada kenyataannya, adegan pemurnian Dragon Bone Grace sebelumnya sudah banyak ditunjukkan. Setidaknya, nalurinya bisa mendukungnya untuk memperbaiki rumput tulang naga. Tidak bisa memperbaiki dengan baik hanya karena instingnya tidak cukup kuat, itu saja. Bukannya Anda tidak bisa melakukannya, hanya saja Anda belum bekerja cukup keras. Sepertinya, aku harus mengeluarkan beberapa upaya untuk menjadi alkemis surgawi, kata Yeyuan tak berdaya. Menjadi alkemis surgawi. Huhu, nak, apakah kamu tidak mengerti apa yang dimaksud orang tua ini? Bahkan jika Anda berkultivasi sampai langit dan bumi menjadi tua, itu juga tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Dengan bakat Anda, jika afinitas Anda bisa mencapai 30 poin, Anda benar-benar bisa menjadi alkemis surgawi yang sangat kuat. Tapi lelaki tua ini belum pernah mendengar tentang seorang lelaki, yang bahkan batu awan prakelahiran tidak bereaksi, bisa menjadi alkemis surgawi. Ini benar-benar mustahil. Gu mau berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi. Bahkan Tang Yu juga tersenyum pahit dan berkata, kakak, jangan sia-siakan usahamu lagi. Afinitas Anda bahkan tidak mencapai satu titik. Sangat tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Anda sendiri juga sudah mencobanya. Anda bahkan tidak dapat mengekstrak rumput tulang naga, apalagi berbicara tentang pil surgawi. Petik 2 Bukannya dia tidak mempercayai Yeyuan, tapi hanya saja Yeyuan terlalu sampah. Yeyuan bahkan tidak mencapai satu titik afinitas dan dia sebenarnya ingin menjadi seorang alkemis surgawi. Jika masalah ini menyebar, itu mungkin bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak. Yeyuan hanya tersenyum dan berkata, rumput tulang naga ini seharusnya tidak terlalu mahal, kan? Siapkan tempat pengasingan tertutup untukku, lalu berikan padaku seribu batang rumput tulang naga. Petik 2 Ada cukup banyak rumput tulang naga yang diletakkan dengan santai di atas meja di sini. Jelas, itu digunakan untuk kultivasi para murid dan tentu saja tidak akan terlalu mahal. Yeyuan juga tidak akan sopan dengan Tang Yu, langsung memesan. Ketika Gu mau melihat bahwa Yeyuan tidak menyerah, dia mencibir dan berkata, Bocah, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Jika bahkan satu titik afinitas dapat menjadi alkemis surgawi, maka bahkan seekor babi betina pun dapat memanjat pohon. Mengabaikan hal-hal lain, rumput tulang naga ini, jika Anda dapat memperbaikinya dengan kualitas orang tua ini, orang tua ini akan mengakui Anda sebagai tuan saya di depan seluruh kota. Yeyuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Lupakan saja. Bakatmu terlalu buruk. Aku tidak akan membawamu masuk. Jika benar-benar ingin bertaruh, ajari saya hal-hal yang Anda tahu dan itu akan berhasil. Jika saya kalah, saya akan membantu Anda menyingkirkan racun api. Adapun mengakui sebagai tuanmu, mari kita singkirkan itu. Petik 2 Tang Yu terdiam dan Gu Mao sangat marah. Beberapa pria yang afinitasnya satu poin benar-benar memandang rendah dirinya. Bagus, orang tua ini akan bertaruh denganmu. Jika bahkan dengan satu titik afinitas kamu bisa menjadi alkemis surgawi, maka bukankah seluruh alkemis surgawi kota ini akan menjadi lelucon. Gu Mao berkata dengan sangat marah. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya, berbalik dan pergi. Tang Yu mengikuti dengan patuh dan berkata dengan senyum pahit, Kakak, mengapa kamu harus bertaruh karena dendam? Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dendam. Dia, Ye Yuan, akan merasa dirugikan dan bertindak gegabuh, tapi dia tidak akan bersikap dengki terhadap Gu Mao. Dia memandang rendah kemampuan Gu Mao. Alasan mengapa dia ingin belajar hanya untuk mempelajari dasar-dasarnya. Dia, Ye Yuan, tidak akan berjalan di jalan orang lain. Tapi dia juga tidak akan melihat orang lain melalui kacamata berwarna. Agar Gu Mao dapat didukung dengan penuh semangat oleh keluarga Tang, ia harus memiliki aspek yang melampaui yang lain. Mulai dari dia di sini jelas yang paling nyaman. Oleh karena itu, dia memulai retret yang berlarut-larut. Apa yang disiapkan Tang Yu untuk Ye Yuan secara alami adalah tempat pengasingan tertutup terbaik. Meskipun api dao tidak sebagus milik Gu Mao, kualitasnya juga sangat bagus. Kebakaran dao ini hanyalah kebakaran liar tingkat rendah, kualitas tidak tinggi dan memiliki banyak kotoran. Oleh karena itu, beberapa racun api akan sedikit banyak menumpuk di dalam tubuh para alkemis surgawi. Hanya saja beberapa api dao memiliki banyak kotoran, beberapa api dao memiliki lebih sedikit kotoran. Api dao Gu Mao sangat kuat tetapi sangat bercampur dan sangat sulit dikendalikan, racun api juga lebih sulit untuk dibersihkan. Alkemis surgawi adalah dokter sejak awal. Mereka secara alami memiliki sarana untuk menyingkirkan racun api. Hanya saja ketika racun api terakumulasi sampai tingkat tertentu dan menjadi tertanam dalam di dalam tubuh, ingin membersihkannya akan sulit. Gu Mao saat ini diganggu dengan racun api demi mengejar kekuatan api dao dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi metode pengendalian api Ye Yuan jauh lebih cemerlang daripada metode Gu Mao. Api dao ini sangat jinak di depannya, bagaimana mungkin racun api bisa menyakitinya? Hanya saja ekstraksinya tidak mulus. Satu tangkai, dua tangkai. Ye Yuan menghabiskan waktu satu bulan dan benar-benar menyempurnakan seribu batang rumput tulang naga. Tapi, efeknya tidak terlihat. Ye Yuan juga akhirnya tahu bahwa afinitas tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, itu adalah wilayah kekacauan di depannya dari awal hingga akhir. Dia seperti orang buta, tidak dapat melihat apa-apa. Bahkan jika teknik pengendalian apinya luar biasa, itu tidak akan berhasil juga. Sebulan kemudian, Ye Yuan memanggil Tang Yu dan menyuruhnya menyiapkan seribu dragon bonek res lagi. Tang Yu menyapu sekilas ke sekeliling tempat pengasingan tertutup, itu semua jenis gelap, bentuk pasta dari dragon bonek res. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak membaik sama sekali dalam waktu satu bulan ini. Pada kenyataannya, dia juga tidak memiliki banyak harapan. Mampu mengekstrak rumput tulang naga menjadi bentuk pasta, ini sendiri sudah merupakan keajaiban. Ingin mencapai standar Gumau? Keajaiban ini sendiri adalah 10 ribu kali, bahkan 100 ribu kali lebih keras dari keajaiban sebelumnya. Ini hanyalah sesuatu yang mustahil. Kakak, bakat jalur bela dirimu juga sangat kuat. Mengapa membuang waktu untuk sesuatu yang mustahil? Di Grand Bright Jade Complete Heaven, lupakan untuk tidak mencapai 1 poin, bahkan jika afinitas Anda mencapai 29 poin, tidak mungkin menjadi alkemis surgawi juga. 30 poin afinitas? Ini adalah daerah aliran sungai. Terlebih lagi, kamu bahkan tidak mencapai 1 poin pun. Tang Yu mendesak dengan getir. Namun, Ye Yuan tidak tergerak sama sekali, dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, di masa depan, mintalah seseorang untuk memberikan saya seribu batang rumput tulang naga setiap bulan. Tang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan pergi. Dia menemukan bahwa Ye Yuan adalah keledai yang keras kepala, seseorang tidak dapat menyeret sama sekali. Di tempat pengasingan tertutup, Ye Yuan memperbaiki tangkai rumput tulang naga demi tangkai, seolah-olah dia tidak akan pernah lelah. Ye Yuan saat ini tampaknya telah kembali ke kehidupan sebelumnya. Untuk merasakan hasil obat dari obat-obatan roh, dia pernah menghabiskan 100 tahun menikmati obat-obatan roh tingkat 3 dan di bawahnya. Pada saat itu, dia mengekstraksi berulang kali, menyempurnakan. Sekarang, dia kembali ke masa lalu lagi. Hanya saja kali ini, seribu kali lebih sulit daripada saat itu. Orang harus tahu, pada saat itu, persepsinya dapat dengan jelas merasakan hasil obatnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Penolakan alami semacam itu membuatnya tidak bisa mendekat sama sekali. Hanya saja dia tidak peduli. Jenis suram ini hingga penyempurnaan ekstrim, ketika diletakkan pada alkemis surgawi manapun, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Tapi Ye Yuan dengan senang hati menanggung kesulitan. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, itu bersepeda tanpa henti. Tahun demi tahun. Dalam sekejap, itu sudah 18 musim semi dan musim gugur. Di sekitar Ye Yuan dipenuhi dengan pasta dragon boneggress. Hanya saja pasta dari dragon boneggress ini sangat jernih, tampaknya hampir transparan. Bab 2535, Bocah, cepat tunjukkan keahlianmu. Beberapa tahun ini, Yang Mulia menginstruksikan untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah diakon sekte luar jadetrui heavenly sekte, kematian Jun Tian. Sekarang, akhirnya ada beberapa petunjuk. Seseorang melihat bahwa tempat deken Jun terakhir pergi tampaknya adalah hutan Inglite. Memanggil kalian semua di sini adalah agar kalian semua membuang jaringnya. Siapapun yang dapat menemukan deken Jun atau menemukan penyebab kematiannya terlebih dahulu, pangeran ini secara alami akan memberi hadiah besar. Di Aula Dewan Keluarga Tang, seorang pria muda dengan wajah tampan seperti batu giyok berukir duduk di kursi kehormatan, memancarkan kekaguman tanpa marah. Pemuda ini justru pangeran kedua negara timur, Yang Mulia. Dia datang ke Keluarga Tang secara rahasia kali ini, diam-diam bertemu dengan faksi-faksi yang berafiliasi yang dipimpin oleh Keluarga Tang, untuk meminjam kekuatan mereka dan menemukan berita tentang Jun Tian. Hal ini memiliki pengaruh besar pada perjuangannya dengan Putra Mahkota. Oleh karena itu, pangeran kedua secara alami sangat berhati-hati. Tang Jin Hua buru-buru bangkit dan membungkuh dan berkata, masalah pangeran kedua adalah masalah Keluarga Tang. Nanti, saya akan membuang jaringnya. Bahkan jika kita menggali tiga kaki di bawah hutan Inglide, kita juga akan menemukan Dekan Jun. Pangeran kedua menganggup dan berkata, Men, pikiranku secara alami tenang ketika Tuan Tang melakukan sesuatu. Hal ini sangat penting, Anda semua tidak boleh menganggap enteng. Juga, untuk Tuan Gu, Anda memiliki lingkaran kenalan yang luas, jika Anda mendengar beberapa berita, Anda dapat bertukar dengan Keluarga Tang untuk menebus kekurangan satu sama lain. Gu mau menganggup dan berkata, Pangeran kedua, yakinlah. Gu mau mengerti. Tapi ngomong-ngomong, Tang Yu, kakak laki-lakimu itu, waktu dia naik tampaknya cocok dengan waktu ketika Dekan Jun hilang, kan? Kebetulan sekali. Ekspresi Tang Yu berubah, tidak menyangka bahwa Gu mau benar-benar membuatnya panas saat ini. Sejak kejadian itu, Gu mau dan Keluarga Tang telah melewati masa bulan madu mereka, tampak bersatu secara lahiriah, tetapi terbagi dalam hati. Hanya saja keterikatan kepentingan kedua belah pihak terlalu dalam, sehingga selama ini tidak ada erupsi. Tapi kali ini, Gu mau tiba-tiba meletus. Ekspresi Tang Yu berubah, dan dia berkata dengan suara serius, Tuan Gu, kamu. Tapi mata Pangeran kedua berbinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Tang Yu. Gu mau tersenyum dan berkata, Pangeran kedua, yang mulia, berbicara tentang orang ini, dia benar-benar sosok yang misterius. Jelas hanya memiliki kekuatan laser Sublime Heaven yang lebih rendah, tapi dia menarik keluarga Gui sampai ke akar-akarnya. Bahkan Gui Haisheng juga mati di tangannya. Tapi, yang lebih mengesankan adalah, Huhu, afinitas obat surgawinya bahkan tidak mencapai satu titik, dan dia benar-benar bermimpi menjadi seorang alkemis surgawi. Kemudian, dia bertaruh dengan lelaki tua ini, dan mengasingkan diri selama 18 tahun. Saya khawatir dia tidak memiliki wajah untuk bertemu orang lagi, kan? Petik 2. Setelah masalah itu, Gu mau secara alami menyelidiki Ye Yuan. Beberapa hal tidak terlalu rahasia, dengan status Gu mau di kota kekaisaran, tentu saja sangat mudah untuk mengetahuinya. Ada beberapa alkemis surgawi terkenal yang hadir yang tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar itu. Afinitas obat surgawi bahkan tidak mencapai satu titik. Huhu, apakah ini seseorang yang ditinggalkan oleh surga? Yang paling menakutkan bukanlah kurangnya bakat, tetapi kurangnya kesadaran diri. Afinitasnya tidak mencapai satu titik, dan dia juga ingin menjadi alkemis surgawi. Lelucon apa? Apa yang telah dia lakukan selama 18 tahun ini? Satu titik afinitas hanyalah lelucon. Ingin menjadi alkemis surgawi dengan satu titik afinitas secara alami adalah lelucon di antara lelucon. Orang-orang yang hadir ini tidak bisa menahan ejekan bahkan jika mereka tidak mau. Pangeran kedua juga tersenyum dan berkata, Oh, agak menarik. Tang Yu, pangeran ini ingin bertemu dengan kakakmu ini. Bisakah saya? Ini. Baiklah. Tang Yu mengeraskan kulit kepalanya dan berkata, Sekarang setelah sampai pada ini, dia juga tidak punya pilihan. Dia memelototi Gumau, tetapi Gumau tersenyum tenang dan tidak peduli. Xiao Qi, apakah kakak masih dalam pengasingan? Ketika Tang Yu tiba di tempat pengasingan tertutup Ye Yuan, dia meminta pelayan yang melayani Ye Yuan. Xiao Qi menganggup dan berkata, Ya, Tuan Muda, kemarin, saya baru saja mengirimkan seribu batang dupa kompak ungu kepada Yang Mulia. Tang Yu menganggupkan kepalanya dan berkata, Oh, eh, bukan rumput tulang naga, kenapa berubah menjadi purple kompak incense? Xiao Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak tahu, Yang Mulia memerintahkan Xiao Qi, jadi Xiao Qi menurut. Mata Tang Yu berkedip dan dia berkata, Mungkinkah kakak berhasil? Tetapi segera, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan senyum pahit, Bagaimana mungkin? Kemungkinan besar, kakak merasa bahwa mengekstraksi rumput tulang naga tidak ada harapan, jadi dia mengganti obat-obatan surgawi untuk berlatih. Mungkin juga, setelah dia tahu bahwa ini tidak mungkin, dia harus menyerah. Tatapan Xiao Qi berkedip dan dia berkata, Tuan Muda, meskipun Dragon Bone Grace adalah obat roh yang paling biasa, terakumulasi selama bertahun-tahun, itu hampir sebanding dengan toko. Jika ada efeknya, tidak apa-apa. Tapi, memberi seseorang yang afinitasnya bahkan tidak mencapai satu titik, itu benar-benar sia-sia. Ketika Tang Yu mendengar itu, tatapannya tiba-tiba menjadi sengit dan dia berkata, Diam. Hal semacam ini bukanlah hal yang harus kamu lakukan. Jika ada waktu berikutnya, akhiri hidupmu sendiri. Enyahlah. Xiao Qi ditakuti oleh Tang Yu sampai dia bergidik dan kabur. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tang Yu sangat takut pada Ye Yuan? Jika kata-kata ini didengar oleh Ye Yuan, keluarga Tang mungkin akan mengalami bencana besar. Tang Yu tiba di luar pintu dan berkata dengan hormat, Kaka, aku Tang Yu. Apa itu? Setelah hening beberapa saat, sebuah suara datang dari dalam. Tang Yu tidak berani menyembunyikannya, menceritakan soal pangeran kedua yang ingin bertemu dengan Ye Yuan. Tak lama, pintu terbuka. Ye Yuan memandang Tang Yu dan berkata dengan dingin, Ayo pergi. Ketika Tang Yu melihat bahwa Ye Yuan tidak marah dan masih ingin pergi menemui pangeran kedua, baru kemudian dia menghela nafas lega. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan juga merasa emosional di dalam hatinya? Apa yang akan datang? Pada akhirnya akan datang. Sekitar 18 tahun telah berlalu. Sekte Surgawi Jadetruwe masih menemukan hutan inglaid pada akhirnya. Hanya saja dia juga tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Kekuatannya saat ini terlalu lemah. Setelah keduanya pergi, Siaoki datang ke area pengasingan tertutup untuk membersihkan. Seseorang yang tidak tahu batasannya, dalam 18 tahun, berapa banyak rumput tulang naga yang terbuang. Jelas hanya memiliki satu titik afinitas, masih ingin menjadi alkemis Surgawi. Dia memiliki perut penuh kebencian, memasuki area pengasingan tertutup sambil mengutuk. Apa yang masuk ke matanya adalah satu demi satu hidangan Dragon Bone Grace yang telah diekstraksi dan ditempatkan dengan sangat rapi. Dengan santai mengambil hidangan, dia berkata dengan jijik, hanya benda hitam ini yang juga disebut penyempurnaan. Bahkan jika aku, Siaoki, mengambil tindakan, itu juga seratus kali lebih kuat dari ini. Keluarga Tang mengoperasikan bisnis obat Surgawi, semua orang dari atas hingga bawah tahu sedikit. Meskipun Siaoki adalah seorang pelayan, memperbaiki rumput tulang naga hal semacam ini tidak bisa membuatnya bingung. Bagaimanapun, ini hanyalah obat Surgawi tingkat pemula. Melanjutkan memasuki ruangan, penghinaan di wajah Siaoki berangsur-angsur menjadi serius, dan akhirnya berubah menjadi shock. Tet ini, apakah semua rumput tulang naga? Bagaimana ini mungkin? Melihat Tang Yu membawa Ye Yuan masuk, wajah Gu Mau tidak bisa menahan senyum. Yo, satu-satunya alkemis Surgawi kita datang. Bagaimana penyempurnaan Dragon Bone Grace? Orang tua ini telah menunggumu selama bertahun-tahun untuk menamparkan wajahku. Mengapa Anda tidak menamparkan wajah lelaki tua ini hari ini di depan Pangeran Kedua, yang mulia? Gu Mau berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini secara alami menarik serangkaian tawa. Kau anak nakal yang bahkan tidak mencapai afinitas satu poin. Cek tes, alkemis Surgawi satu poin, ini akan mengejutkan 33 surga. Petik 2. Hahaha, sejarah 33 surga ini kemungkinan akan ditulis ulang hari ini. Nak, cepat tunjukkan keahlianmu, aku tidak sabar lagi. Bab 2536, jendela lain. Berjalan ke olah pertemuan, suara-suara mengejek membanjiri telinga Ye Yuan seperti air pasang. Dibandingkan dengan masalah Juntian, semua orang jelas lebih tertarik pada afinitas satu titik ini, alkemis Surgawi. Semua orang tahu bahwa dugaan Gu mau hanyalah kemungkinan teoretis. Untuk semut alam bawah yang baru saja naik ingin membunuh Juntian, penyelesaian besar surga sebelum kecil ini, kemungkinannya dapat diabaikan. Selain itu, Ye Yuan Aschender ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Juntian. Hutan Inglaid sangat besar, bahkan jika mereka bertemu satu sama lain, itu juga akan menjadi Ye Yuan yang mati, dan bukan Juntian. Kakak-kak, ini pangeran kedua, yang mulia. Tang Yu mengalihkan topik pembicaraan dengan hati-hati. Dia tidak merasa bahwa Ye Yuan benar-benar dapat mengekstraksi Dragon Bone Grace. Ye Yuan tentu saja tidak bisa diganggu untuk memperhatikan dan berkata kepada pangeran kedua tidak dengan patuh atau angkuh, saya memberi hormat kepada pangeran kedua, yang mulia. Pangeran kedua menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu Ye Yuan. Saya mendengar bahwa ada taruhan antara Anda dan Tuan Gu. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, tepat sekali. Pangeran kedua tersenyum dan berkata, sudah 18 tahun. Saya bertanya-tanya bagaimana teknik penyempurnaan Broter Ye telah dilatih sampai. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, biasa saja. Saat kata-kata ini keluar, itu menarik gelombang tawa keras lainnya. Satu poin begitu-begitu, bertanya-tanya seperti apa? Tidak bisa berarti tidak bisa, masih membusungkan wajahnya dengan biaya sendiri. Kakak Gu, kamu harus lebih berhati-hati. Ketika satu pointer menjadi ganas, kamu mungkin tidak cocok. Pangeran kedua juga tidak bisa menahan senyum ketika mendengar itu. Ascender ini agak menarik. Ye Yuan seperti badut di hatinya. Jelas tidak memiliki kekuatan, tetapi ingin berpura-pura mampu di sini. Dunia menertawakannya, tetapi dia menemukan kegembiraan di dalamnya dan acuh-ta'acuh. Orang seperti ini benar-benar lucu. Huhu, karena kamu sudah berlatih sampai begitu-begitu, taruhan ini sudah berlangsung selama 18 tahun. Mengapa pangeran ini tidak bersaksi untuk kalian dan menyelesaikan taruhan ini? Bagaimana? Pangeran kedua berkata sambil tertawa. Ye Yuan menghargai setiap kata seperti emas, berkata dengan acuh-ta'acuh, bisa. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Gumau tersenyum dan berkata, Bocah, orang tua ini telah menunggumu selama 18 tahun. Setiap kali saya datang untuk menemukan Anda, mereka selalu mengatakan bahwa Anda berada di pengasingan. Huhu, lelaki tua ini ingin melihat hari ini, betapa hebatnya seorang alkemis surgawi. Satu poin. Petik dua. Ye Yuan menilai dia dengan pandangan sekilas dan berkata, tidak heran kamu begitu bersemangat. Sepertinya kamu seharusnya mendapatkan harta yang bisa menekan racun api di tubuhmu. Gumau masih tertawa terbahak-bahak beberapa saat yang lalu, tapi sekarang ekspresinya berubah. Dia terlihat lagi. Beberapa tahun yang lalu, dia mendapatkan harta yang disebut ICHEARTJADE. Meskipun tidak bisa membersihkan racun api secara menyeluruh, itu bisa menekannya untuk sementara. Karena itu, beberapa tahun ini, keberaniannya kembali meningkat. Melihat tawa Gumau tiba-tiba berhenti, bagaimana mungkin semua orang yang hadir tidak tahu bahwa Ye Yuan tepat sasaran. Baru kemudian mereka tahu bahwa ternyata Gumau sebenarnya sudah terkena racun api. Ini sangat mengejutkan mereka. Sepertinya bocah ini juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Tang Yu diam-diam terkejut. Tidak heran Gumau sangat antusias hari ini, ternyata dia memiliki ketergantungan. Awalnya, kartu terbesar keluarga Tang adalah ini. Tapi Gumau yang mendapatkan harta itu tidak lagi takut pada keluarga Tang. Ekspresi Gumau menjadi dingin, dan dia berkata, Huh. Jadi bagaimana jika ya, saat ini, orang tua ini sudah tidak takut dengan racun api? Anda masih ingin menggunakan ini untuk mengancam saya? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Harta karun Anda hanya bisa mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Semakin Anda menekan, semakin besar kekuatan letusan di masa depan. Kecuali, Anda tidak menyentuh api dao di masa depan. Petik 2. Gumau mendengus dingin dan berkata, Berhentilah melebih-lebihkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebaiknya Anda memikirkan cara untuk menyelesaikan rintangan ini hari ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan dingin, Lakukan sekarang. Gumau terkejut, tidak menyangka Ye Yuan begitu lugas. Dia berkata dengan mendengus dingin, berpenampilan. Karena itu masalahnya, perhatikan baik-baik. Rumput dragon bone sudah lama disiapkan. Gu mau menggulung lengan bajunya. Api dao di telapak tangannya langsung menyala. Setelah pertarungan yang mencolok, pasta dragon bone grace yang jernih muncul di hadapan semua orang. Tindakan ini secara alami menarik serangkaian teriakan yang penuh dengan keheranan. Bahkan pangeran kedua juga menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, keterampilan Tuan Gu menjadi lebih dan lebih halus. Saya khawatir selain Tuan Lin, ada beberapa di negara timur ini yang menjadi tandingan Tuan Gu lagi. Petik 2 Master Lin yang pangeran kedua bicarakan adalah punggawa keluarga kerajaan, satu-satunya alkemis surgawi kelas 2 dari negara timur. Kata-kata ini menyanjung. Gu mau secara alami berada di samping dirinya sendiri dengan gembira dan berkata dengan hormat, yang mulia terlalu baik. Teknik sepele saya, saya tidak berani pamer. Namun, selain Master Lin, ada seseorang yang Gu ini juga tidak berani mengatakan bahwa saya pasti bisa menang. Lagi pula, satu poin terlalu menakutkan. Hahaha. Ledakan tawa lagi. Pangeran kedua tersenyum pada Ye Yuan dan berkata, Saudara Ye, Tuan Gu sudah melakukan satu penyempurnaan. Sisanya terserah padamu. Mengapa Anda tidak membiarkan kami melihat hasil kerja keras Anda selama 18 tahun? Ye Yuan mengangguk sedikit dan juga menggulung lengan bajunya, rumput tulang naga datang langsung ke telapak tangannya. Dia perlahan menutup matanya, dengan hati-hati merasakan gelombang yang datang dari rumput tulang naga. Sekelompok api dao mekar samar. Ketika Gu mau melihat situasinya, pupil matanya mau tidak mau mengecil. Teknik pengendalian api anak ini meningkat secara signifikan lagi. Gu mau berkata dengan kaget. Awalnya, teknik pengendalian api Ye Yuan sudah mencapai puncak kesempurnaan, mirip dengan pertunjukan seni. Tapi hari ini, 18 tahun kemudian, teknik pengendalian api Ye Yuan benar-benar mencapai level baru lagi. Jika mencapai puncak kesempurnaan 18 tahun yang lalu, maka sekarang, itu kembali ke kesederhanaan asli seseorang. Tidak ada keterampilan yang memukau, hanya pengembalian yang sederhana dan tanpa hiasan. Ketika yang lain melihat adegan ini, mereka juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah seorang praktisi. Namun, fluktuasi afinitas yang berasal dari tubuh Ye Yuan membuat mereka sadar dengan sangat cepat. Heh, tidak peduli seberapa bagus teknik pengendalian api, itu juga tidak berguna. Tanpa afinitas, pintu untuk menjadi alkemis surgawi akan tertutup selamanya. Memang afinitas yang sangat lemah. Saya benar-benar tidak bisa merasakan gelombang. Huhu, dia jelas sedang memperbaiki rumput tulang naga, tapi kenapa aku merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda? Sama seperti 18 tahun yang lalu, Ye Yuan masih tidak memiliki undulasi afinitas. Tatapan Pangeran Kedua mengungkapkan sedikit ketertarikan. Teknik pengendalian api Ye Yuan telah membuatnya takjub. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya diam-diam, jelas merasa sangat menyesal. Teknik pengendalian api yang bagus itu sia-sia. Ye Yuan secara alami tidak peduli dengan ejekan orang-orang ini. Dia sudah benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Ada pepatah bagus, jika surga menutup pintu untuk Anda, itu pasti akan membuka jendela untuk Anda. Dalam 18 tahun ini, Ye Yuan hanya melakukan satu hal, yaitu membuka jendela ini. Selama 18 tahun ini, menyempurnakan siang dan malam, siang dan malam dari pengulangan, merabat-rabat tahun demi tahun. Dia melatih instingnya hingga batasnya. Itu masih wilayah kekacauan di depannya. Tapi dia memiliki naluri paling tajam terhadap alkimia dao. Rumput tulang naga di depannya meleleh sedikit demi sedikit, berubah menjadi pasta. Pasta Dragon Bone Grace menjadi semakin jernih. Seluruh aola secara bertahap jatuh ke dalam keheningan yang mati. Suara-suara ejekan asli sudah lama menghilang. Apa yang menggantikannya adalah ekspresi terkejut. Bab 2537, Alkemis Surgawi 1 poin. Api dao secara bertahap berhenti. Ada keheningan yang mati di aola. Di telapak tangan Yeyuan, bola pasta Dragon Bone Grace yang hampir transparan mengejutkan semua orang. Semakin jernih, semakin sedikit kotoran yang ada. Ketika kedua bola Dragon Bone Grace ini disatukan, sudah tidak ada yang perlu menilai mereka. Justru karena inilah orang-orang ini sangat terkejut. Apakah mataku gagal? Dia, apakah dia benar-benar satu titik afinitas? Ya, dengan afinitas satu titik, bagaimana dia melakukannya? Apakah dia menghancurkan penghalang alkemis Surgawi? Petik 2 Bola dari Dragon Bone Grace ini murni sampai ekstrim. Saya khawatir bahkan jika Master Lin mengambil tindakan, dia mungkin tidak bisa menang juga. Petik 2 Tang Yu benar-benar tercengang di sampingnya. Langkah ini benar-benar terlalu menakjubkan. Satu hal adalah semacam penghinaan di antara para alkemis Surgawi. Tapi Yeyuan membiarkannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Yeyuan benar-benar melakukannya. Dia menulis ulang sejarah. Apa yang telah dia lakukan dalam 18 tahun terakhir? Pangeran kedua awalnya datang untuk menyaksikan taruhan ini dengan mentalitas yang menyenangkan. Tapi sekarang, dia dikejutkan oleh Yeyuan sampai dia tidak bisa berbicara. Persepsinya tidak akan salah. Afinitas Yeyuan benar-benar tidak melebihi 3 poin. Tapi dia benar-benar melakukannya. Baru sekarang dia mengerti bahwa Yeyuan tidak hidup di dunianya sama sekali. Dia benar-benar bisa mengabaikan provokasi Gumau. Seseorang dengan afinitas satu titik baru saja menyempurnakan rumput tulang naga. Ini adalah keajaiban. Hahuhu, maksud Tuan Ye benar-benar memperluas wawasan pangeran ini. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Ye benar-benar dapat mengekstraksi rumput tulang naga dengan satu titik afinitas. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang. Pangeran kedua tertawa kering, menyelesaikan kecanggungan dari sebelumnya. Yeyuan berkata dengan dingin, seperti ini, tidak perlu menghakimi lagi. Pangeran kedua melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, tidak perlu menghakimi, tidak perlu menghakimi. Taruhan ini, tentu saja Tuan Ye yang menang. Hanya saja, pangeran ini sangat penasaran. Afinitas Tuan Ye jelas sangat buruk. Jadi bagaimana Anda bisa mengekstrak rumput dragon bone ini? Mungkinkah Tuan Ye memiliki beberapa metode rahasia? Petik 2 Saat dia mengatakan ini, para pengamat segera mengangkat telinga mereka. Metode rahasia ini jelas merupakan metode rahasia yang mengguncang bumi. Siapa yang mengira bahwa Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada metode rahasia? Membaca buku seratus kali, artinya secara alami menjadi jelas. Dalam delapan belas tahun ini, saya mengekstrak ratusan ribu rumput tulang naga dan melatihnya menjadi naluri, itu saja. Petik 2 H ratusan ribu rumput tulang naga. Ya dewa, apa dia gila? Dalam delapan belas tahun, dia hanya melakukan satu hal ini. Jumlah ini, mungkinkah dia tidak pernah beristirahat? Petik 2 Gila, benar-benar orang gila. Namun, bahkan jika dia mengekstraksi Dragon Bone Grace, itu juga tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Dragon Bone Grace hanyalah pekerjaan rumah paling dasar. Orang ini adalah seorang monomaniak. Untuk memenangkan taruhan, dia mendorong dirinya menjadi orang gila. Tapi, itu tidak berguna. Beberapa obat surgawi seribu kali, sepuluh ribu kali lebih rumit daripada rumput tulang naga. Dia tidak mungkin berlatih setiap tipe seperti ini. Mendengar kata-kata Yeyuan, semua orang tidak bisa menahan napas dingin. Rumput tulang naga yang diekstraksi Yeyuan dalam delapan belas tahun ini mungkin sebanding dengan jumlah rumput tulang naga yang mereka perbaiki dalam seribu delapan ratus tahun. Kegilaan dan kesuraman semacam ini, mereka merasa putus asa hanya dengan memikirkannya. Alkimia adalah budidaya yang sangat menarik, tetapi juga jenis budidaya yang sangat membosankan. Hidup membutuhkan pengaturan, orang yang memurnikan pil lebih membutuhkannya. Tapi Yeyuan benar-benar gila. Ketika Gu mau mendengar kata-kata Yeyuan, dia juga mencibir dan berkata, Jadi bagaimana jika kamu memenangkan pertandingan ini? Heh, obat-obatan surgawi lainnya jauh lebih rumit daripada rumput tulang naga. Dan menyempurnakan pil surgawi berkali-kali lebih rumit. Anda harus menghabiskan beberapa ribu, bahkan beberapa puluh ribu tahun untuk mempelajari satu jenis pil surgawi. Ini masih pil surgawi yang paling sederhana. Heh heh, sampah akan selalu menjadi sampah. Yeyuan menatap Gu mau dan berkata dengan dingin, Ku rasa kamu terlalu banyak berpikir. Beberapa hal, selama Anda menemukan triknya, Anda secara alami dapat menarik kesejajaran dari inferensi. Betul sekali, afinitas saya memang sangat buruk, tetapi saya sudah mempelajari triknya sekarang. Sama seperti orang buta, indera pendengaran seseorang cenderung sangat tajam. Selama mereka terus berlatih, mereka akan mampu menguasai kemampuan menentukan posisi dengan mendengarkan angin. Mengekstrak obat-obatan surgawi lainnya, saya memang jauh lebih buruk dari Anda semua secara bawaan. Tapi, bukan berarti aku tidak bisa menjadi alkemis surgawi. Selesai berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya, dan ada sebatang purple kompak incense di tangannya. Itu hanya untuk melihat tarian api di tangannya lagi. Ungu kompak incense secara bertahap meleleh, akhirnya juga berubah menjadi pasta. Pasta purple kompak incense purple kompak incense menunjukkan warna ungu kehitaman. Itu jelas tidak terlalu murni. Tapi, dibandingkan dengan ketika Yeyuan pertama kali memurnikan rumput tulang naga, dewa tahu berapa kali lebih baik. Melihat pemandangan ini, mata gu mau melebar. Ekstraksi purple kompak incense jauh lebih sulit dibandingkan dengan dragon bonegrace. Berbicara secara logis, jika Yeyuan ingin mengekstraknya, dia perlu menghabiskan 20 tahun atau bahkan setidaknya 30 tahun. Tapi, dupa kompak ungu yang diekstraksi Yeyuan ini sekarang sudah bisa dibandingkan dengan rata-rata murid magang. Paling lama 3 tahun, dia akan bisa mencapai level rumput tulang naga. Menghitung dengan cara ini, bukankah Yeyuan benar-benar memiliki harapan untuk menjadi seorang alkemis surgawi? Itu agak lambat, tapi jadi apa? Selama seseorang bisa memperbaiki pil surgawi, itu akan berhasil. Satu titik afinitas alkemis surgawi. Semua orang saling bertukar pandang, langsung jatuh ke dalam keterkejutan yang dalam. Jika insiden ini menyebar, itu benar-benar akan menjadi peristiwa besar yang akan menimbulkan sensasi hebat di seluruh dunia alkimia. Alkemis surgawi, bahkan afinitas 29 poin tidak akan memotongnya. Ini adalah hukum besi, tidak ada yang pernah bisa memecahkannya. Tapi sekarang, alkemis surgawi satu titik benar-benar muncul. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Pangeran kedua juga berkata dengan kaget, jejalan macam apa yang bisa membuat afinitas satu titik menjadi alkemis surgawi. Ye Yuan berkata dengan dingin, Naluri. Ketika penyempurnaan pil menjadi Naluri Anda, bahkan di tengah kekacauan, Anda masih dapat membedakan arah. 18 tahun ini, saya melatih insting ini. Sebenarnya, saya sudah bisa mencapai standar gu mau beberapa tahun yang lalu. Tapi instingku belum cukup kuat. Bahkan sekarang, saya masih belum terlalu puas. Mungkin suatu hari nanti, saya akan dapat mengandalkan insting untuk membedakan obat-obatan surgawi dengan sangat mudah. Semua orang membuka mulut lebar-lebar dengan keterkejutan di wajah mereka. Saat penyempurnaan pil menjadi Naluri. Apa itu insting? Itu adalah kemampuan alami orang. Seperti ketika Anda melihat sesuatu yang tajam, Anda secara Naluriya akan menghindarinya. Seperti ketika Anda melihat hal-hal yang indah, Anda secara Naluriya ingin memilikinya. Seperti ketika Anda kehilangan teman dan kerabat, Anda secara Naluriya akan kewalahan sampai-sampai Anda berharap Anda mati. Tetapi mereka belum pernah mendengar seseorang yang bisa memperlakukan penyempurnaan pil sebagai Naluri. Ini menggunakan Naluriya untuk pergi dan merasakan ketidakmurnian dan esensi dalam obat surgawi. Masing-masing harus dibedakan dengan jelas. Seberapa menakutkan Naluriya yang dibutuhkan ini? Memikirkannya saja sudah menakutkan. Yeyuan tidak memiliki afinitas, jadi dia menggunakan Naluriya untuk menjadi matanya, untuk melihat kekacauan dalam pengobatan surgawi. Dia melakukannya. Rumput tulang naga sudah menjelaskan semuanya. Tiba-tiba, para alkemis surgawi yang hadir semua merasa malu karena ketidaklayakan mereka. Di hadapan kegigihan Yeyuan, mereka sama sekali tidak layak disebut alkemis surgawi. Karena mereka tidak bisa melakukannya secara Naluriya. Bab 2538, Pilihan Tang Yu Kakamu benar-benar aneh. Gu mau berkata dengan wajah hitam. Apa lagi yang bisa dikatakan kepada pria seperti Yeyuan yang menghancurkan pemahaman? Insting, kata ini, mudah diucapkan. Tetapi melakukannya lebih sulit daripada naik ke surga. Grand Bright Jade Complete Heaven memiliki begitu banyak pendaki setiap hari. Tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengolah pemurnian pil menjadi Naluri. Tapi Yeyuan mematahkan kutukan afinitas. Yeyuan tidak memiliki banyak kesadaran diri. Ini hanya hal yang biasa baginya. Kegigihannya terhadap alkimia dao, hanya dia sendiri yang tahu. Dia telah menciptakan terlalu banyak keajaiban di jalur alkimia. Tidak ada afinitas, jadi apa? Selama dia masih hidup, tidak ada yang bisa menghentikannya dari memurnikan pil. Surga juga tidak bisa. Karena pangeran kedua telah menjadi saksi, seseorang harus rela kalah jika mereka bertaruh. Yeyuan berkata dengan dingin. Sudut mulut gu mau berkedut, sangat enggan. Setiap alkemis memiliki keahlian mereka sendiri di bidang tertentu, dia secara alami tidak mau membaginya dengan orang lain. Tetapi pada saat ini, pangeran kedua tiba-tiba berkata, warisan alkimia dao bukanlah pekerjaan singkat. Tuan Ye, pangeran ini masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kedua mata Yeyuan menyipit dan dia berkata dengan senyum dingin, kamu bertanya dan aku harus menjawab. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Terlalu sombong. Yang dia hadapi adalah pangeran kedua, yang mulia. Sebenarnya, bukan karena Yeyuan sombong, tetapi dia melihat bahwa ini jelas memiliki niat untuk berbicara mendukung. Selanjutnya, Yeyuan tahu apa yang akan ditanyakan pangeran kedua, jadi dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan lebih jauh. Kamu Yuan, apa yang telah saya, Tang Yu, lakukan salah, bagi anda untuk menyakiti keluarga Tang saya seperti ini. Ekspresi Tang Yu tiba-tiba berubah saat dia berkata. Sementara yang lain mengungkapkan senyum bangga setelah terkejut. Terutama Gumau, dia tidak menyangka bahwa Yeyuan begitu gegabuh, untuk benar-benar membantah pangeran kedua, yang mulia, ke wajahnya. Yeyuan melirik Tang Yu, dan dia berkata dengan senyum acuh-ta'acuh, kalau begitu, keluarga Tang Mu akan membantu Gumau. Seluruh tubuh Tang Yu bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi perjuangan. Dia adalah pria yang pintar. Bagaimana mungkin dia tidak melihat situasi saat ini? Baru saja, dengan pangeran kedua membuka mulutnya, itu jelas menunjukkan keberpihakan pada Gumau. Meskipun bakat yang ditunjukkan Yeyuan luar biasa, ingin benar-benar menjadi alkemis surgawi, tidak tahu berapa lama lagi. Lebih jauh lagi, menjadi alkemis surgawi adalah satu hal, mencapai wilayah Gumau adalah hal lain. Seorang master yang sudah jadi dan seorang pria dengan latar belakang yang tidak diketahui. Selanjutnya, pangeran kedua saat ini masih sangat bergantung pada Gumau. Menimbang mana yang lebih penting, pangeran kedua secara alami jelas di hatinya. Pada saat ini, tatapan pangeran kedua juga menjadi dingin dan dia berkata dengan senyum dingin, Huhu, di negara timur ini, ini masih pertama kalinya seseorang berani menentang pangeran ini dengan menantang. Baik sekali, Tang Jin Hua, apakah keluarga Tang Anda memilih pangeran ini, atau apakah Anda melepaskan diri dari pangeran ini? Ekspresi Tang Jin Hua sangat jelek. Dia menyadari bahwa saat untuk memutuskan nasib keluarga Tang telah tiba. Berbicara secara logis, dia harus berdiri di sisi pangeran kedua tanpa ragu sedikitpun saat ini. Bagaimanapun, di belakang pangeran kedua adalah keluarga kerajaan. Agar keluarga Tang dapat memiliki hari ini, itu juga karena mereka melayani pangeran kedua. Tapi Tang Jin Hua melihat Tang Yu ragu-ragu. Ketika pangeran kedua melihat bahwa pasangan ayah dan anak ini sebenarnya tetap diam, dia mencibir dan berkata, sepertinya di mata keluarga Tang Anda, pangeran ini bahkan tidak sebagus as gender ini. Lupakan. Ekspresi Tang Jin Hua berubah liar, dan dia tidak peduli dengan sikap Tang Yu dan akan mengumumkan posisinya. Dia buru-buru berkata, Pangeran kedua, yang mulia, keluarga Tang kami. Gu Mao, seseorang harus rela kalah jika mereka bertaruh. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Tiba-tiba, Tang Yu membuka mulutnya dan dengan paksa menyelatang Jin Hua yang sedang mengklarifikasi di mana dia berdiri. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Setiap kepala keluarga dan alkemis surgawi yang hadir semuanya tercengang. Ini adalah pilihan yang sama sekali tidak membutuhkan kekuatan otak, tetapi Tang Yu membuat keputusan sebaliknya. Apakah otak Tang Yu rusak? Bahkan pangeran kedua juga tercengang. Sebelumnya, Tang Jin Hua jelas sudah memutuskan untuk berdiri di sisinya. Tapi dalam sekejap, itu benar-benar diubah oleh Tang Yu. Sementara Ye Yuan tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Tang Yu ini memang orang yang pintar. Pangeran kedua memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Tang. Dia, Ye Yuan, juga memilikinya. Tatapan Tang Yu berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Gu Mao, tuan muda ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengarnya? Entah mengakui kekalahan, atau kamu akan berbaring hari ini. Pangeran kedua berdiri, tatapannya tertuju pada Tang Yu dan dia berkata dengan senyum dingin, Bagus. Baik sekali, Tang Yu, sepertinya pangeran ini meremehkanmu. Keluarga Tang, anjing ini, benar-benar akan menggigit tuannya hari ini. Tapi jangan kamu lupa, pangeran ini bisa mendukung kalian semua, tapi pangeran ini juga bisa menghancurkan kalian semua. Sudut mulut Tang Yu sedikit berkedut, tapi dia masih berkata dengan berani, Pangeran kedua, kamu juga tahu bahwa keluarga Tang kita adalah seekor anjing. Berapa banyak yang telah kami lakukan untuk Anda secara rahasia selama bertahun-tahun. Untuk benar-benar membicarakannya, apa yang kami bayarkan jauh lebih banyak daripada yang kami dapatkan. Petik 2 Kata-kata ini diucapkan oleh Tang Yu dari lubuk hatinya. Di mata pangeran kedua, keluarga Tang hanyalah seekor anjing yang siap dipanggil. Jika anjing itu lapar, dia akan memberi hadiah tulang untuk dimakan. Tapi, hal-hal yang telah dilakukan keluarga Tang untuk pangeran kedua memang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, kristal surgawi yang diperoleh bisnis keluarga Tang, lebih dari setengahnya dibayarkan kepada pangeran kedua sebagai penghormatan. Pangeran kedua tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Hahaha, bagus sekali, Tuan Gu akan dilindungi oleh pangeran ini hari ini. Pangeran ini ingin melihat apa hak keluarga Tang Anda untuk membuatnya mengakui kekalahan. Zhaoyu, Jiangsu, kalian pergi dan mencobanya, apakah, kakak, ini benar-benar sekuat dalam legenda atau tidak? Di belakang pangeran kedua, dua penjaga dengan aura kuat segera melangkah maju. Ekspresi Tang Jin Hua berubah dan dia buru-buru berkata, Pangeran kedua, yang mulia, anakku, dia. Dia tidak tahu apa-apa, yang mulia mohon maafkan pelanggarannya. Pangeran kedua mencibir dan berkata, Sudah terlambat. Apakah tempat pangeran ini di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Keluarga Tang Anda akan benar-benar menghilang dari kota kekaisaran setelah malam ini. Tang Jin Hua terlihat putus asa dan menatap Tang Yu. Dia tidak tahu mengapa putranya ingin membuat keputusan seperti itu. Zhaoyu dua orang tiba di depan Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, Kakak, ini, jangan terlalu mengecewakan kami. Jiangsu tersenyum dan berkata, Di kota kekaisaran ini, kapan giliran surga yang lebih rendah menjadi arogan? Bocah? Berani membantah pangeran kedua, yang mulia, Anda benar-benar lelah hidup. Petik 2 Alis Ye Yuan sedikit terangkat dan dia berkata dengan dingin, Kalian berdua benar-benar banyak omong kosong. Suaranya belum memudar ketika aura Ye Yuan tiba-tiba meletus. Murid orang yang hadir tiba-tiba menyusut. Aura Ye Yuan benar-benar melampaui surga rendah yang lebih rendah dalam satu gerakan, dan mencapai surga yang lebih rendah di tengah. Orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Formasi Pedang Polaritas Ganda Dalam sekejap, Formasi Pedang Meledak, terbang lurus ke arah Zhao Yu dan Jiangsu dua orang. Zhao Yu dan Jiangsu keduanya adalah pengawal kerajaan dan telah mengalami banyak pertempuran. Jangankan bahwa mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik leser Sublime Heaven. Menghadapi serangan ini, mereka secara alami tidak panik dalam menghadapi bahaya. Meskipun Ye Yuan menyembunyikan kekuatannya, mereka tidak menganggapnya serius. Aura kedua orang itu meletus, langsung menekan Ye Yuan. Tinju astral tulang besi. Telapak pembantai hati tiran. Kedua orang itu masing-masing melakukan gerakan, membawa momentum yang menakjubkan dan menerkam ke arah Ye Yuan. Ledakan. Konfrontasi sengit menghancurkan aula pertemuan menjadi berkeping-keping. Zhao Yu dan Jiangsu sosok dua orang terbang mundur tanpa sadar, memuntahkan setegup darah segar dengan liar. Bab 2539, Taruhan Lain Ye Yuan menatap kedua orang itu dengan dingin dan berkata dengan dingin, Aku, kakak, ini, tidak mengecewakan kalian, kan? Zhao Yu dua orang memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka masih berani berbicara balik? Kulit pangeran kedua bahkan menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Zhao Yu dan Jiangsu dua orang sama-sama elit di keluarga kerajaan. Kekuatan mereka, bahkan laser Sublime Heavens biasa atas juga tidak cocok. Tapi Ye Yuan benar-benar menjatuhkannya dengan satu gerakan. Ye Yuan tidak peduli dengan pangeran kedua, tetapi dia melihat ke arah Gumau dan berkata dengan dingin, Apakah kamu akan membuatku memutilasimu dan mengambilnya sendiri? Atau apakah Anda menawarkannya sendiri? Petik dua. Sudut mulut Gumau sedikit berkedut, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia juga merupakan surga Sublime kecil atas. Kekuatan tempurnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Yu dua orang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Ye Yuan? Aku, aku akan menyerahkannya. Gumau mengambil beberapa batu giok dengan enggan, itu semua adalah inti dari alcemi daunya. Menggantungkannya ke Ye Yuan, dia merasakan dagingnya sakit. Ye Yuan memeriksa slip batu giok dan berkata dengan senyum dingin, Hanya ini. Jika saya tidak salah menebak, ini semua adalah formula pil yang sangat biasa, bukan? Sebagai alkemis surgawi yang terkenal di kota Kekaisaran, Anda hanya memiliki sedikit simpanan rahasia ini. Sepertinya kamu tidak terlalu jujur. Petik dua. Siapa Ye Yuan? Jalur alkimia dunia Heavenspun diciptakan sendiri olehnya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pil surgawi, dia masih memiliki penilaian yang baik. Gumau sangat pintar, mengeluarkan beberapa formula pil yang tidak jelas. Tapi formula pil ini semuanya adalah formula pil yang tidak penting. Ingin menggunakan ini untuk merokok di depan Ye Yuan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sudut mulut Gumau berkedut sedikit, baru kemudian dia mengeluarkan beberapa potongan batu giok dengan sangat enggan. Hanya setelah Ye Yuan memeriksanya, dia menganggupkan kepalanya sedikit. Beberapa formula pil ini, kamu juga tidak bisa memperbaikinya. Jadi apa gunanya menghargai milikmu sendiri yang nilainya kecil? Ye Yuan melirik Gumau dan berkata dengan dingin. Wajah Gumau menjadi hitam, dan dia hampir memuntahkan setegup darah tua. Salah satu formula pil itu disebut Jasper Regeneration Pil. Justru pil surgawi untuk menumbuhkan kembali anggota badan yang terputus. Jika Gumau bisa memperbaikinya, Tang Yu pasti sudah lama memohon padanya. Jelas, orang ini tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Saya tidak bisa memperbaiki. Mungkinkah Anda bisa memperbaikinya? Kesulitan pemurnian beberapa formula pil ini sangat tinggi. Master Lin mungkin tidak bisa memperbaikinya juga. Jadi hanya orang sepertimu yang bisa melakukannya. Gumau berkata sambil mencibir. Ye Yuan mengabaikannya. Dia menoleh ke Pangeran Kedua dan berkata sambil tersenyum, Pangeran Kedua, yang mulia, saya tahu bahwa Anda tidak akan mau membatalkan masalah ini, tetapi saya menyarankan Anda, lebih baik tinggalkan ide ini. Wajah Pangeran Kedua menunjukkan ekspresi ketakutan, tetapi dia tersenyum dingin dan berkata, kamu mengancam Pangeran ini. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh Pangeran ini. Selama kamu tidak berani membunuh Pangeran ini, setelah kembali ke istana, kamu dan keluarga Tang akan berakhir. Ketika ayah dan anak Tang Jin Hua mendengar itu, ekspresi mereka berubah. Tapi Ye Yuan tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, Pangeran Kedua, yang mulia, mengapa kita tidak bertaruh juga? Pangeran Kedua tampak jijik dan dia berkata dengan senyum dingin, atas dasar apa Pangeran ini bertaruh denganmu? Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak bertaruh juga tidak apa-apa, maka kamu akan mati sekarang. Pangeran Kedua tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, hahaha, ayo, datang dan bunuh aku. Ledakan. Suaranya belum memudar ketika aura menakutkan Ye Yuan mekar lagi. Polaritas ganda berubah menjadi roda ringan, membelah lurus untuk Pangeran Kedua. Pada awalnya, Pangeran Kedua masih tidak percaya bahwa Ye Yuan berani membunuhnya. Tapi roda ringan itu tidak melambat sedikitpun, langsung menuju wajahnya. Aura kematian menghantamnya secara langsung. Dia akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak bercanda. Saya akan bertaruh. Pangeran Kedua praktis meneriakan dua kata ini. Roda cahaya menghilang dengan ledakan keras seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, keluarga Tang adalah anjingmu. Tapi bukankah keluarga kerajaanmu juga anjing dari sekte surgawi jadetruwe? Karena itu, jangan berpikir bahwa Anda sangat mulia. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang tidak bisa memikirkanmu. Punggung Pangeran Kedua sudah basah oleh keringat. Setelah melakukan perjalanan ke Gerbang Raka dan kembali, dia sudah lama kehilangan ketenangannya sebelumnya. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Pangeran Kedua bertanya. Ye Yuan berkata, Aku akan membiarkanmu kembali. Anda jangan terburu-buru untuk berurusan dengan keluarga Tang terlebih dahulu. Malam ini, saya akan melakukan perjalanan ke Istana Kerajaan dan bertemu dengan Anda. Anda dapat menggunakan segala macam metode untuk menghentikan saya bertemu Anda. Jika saya tidak dapat bertemu Anda, keluarga Tang akan siap membantu Anda. Tetapi, jika saya bertemu Anda, Anda juga tidak perlu melakukan apapun. Kirimkan saja obat surgawi untuk pil generasi Jasper besok. Sesederhana itu. Murid Pangeran Kedua mengerut, dan dia berkata dengan suara serius, Kamu mencoba memberitahuku bahwa selama kamu ingin membunuh Pangeran ini, itu tidak akan berhasil bahkan jika Pangeran ini bersembunyi di Istana. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, Cerdas, itulah artinya. Semua orang saling bertukar pandang, ekspresi terkejut di wajah mereka. Ye Yuan ini agak terlalu arogan, kan? Dia sebenarnya tidak menempatkan keluarga kerajaan di matanya sama sekali. Tempat seperti apa Istana itu? Itu adalah tempat yang paling dijaga ketat di seluruh negara timur, dan itu juga tempat dengan para ahli paling banyak. Mengabaikan bahwa orang-orang seperti Zhao Yu dan Jiang Zhu ada di mana-mana di Istana, ada juga sejumlah besar dari mereka. Ada pun pembangkit tenaga listrik leser Sublime Heaven yang besar, tentu saja ada beberapa juga. Dan di Istana, bahkan ada pembangkit tenaga listrik griter Sublime Heaven Listratum. Ye Yuan berani memprovokasi keluarga kerajaan, ini hanya lelucon. Terutama Gumau, dia senang dengan kemalangan orang lain. Bocah ini mencari kematian sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Malam itu, di Istana Pangeran Kedua. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut duduk di depan Pangeran Kedua. Pangeran Kedua menggertakan giginya dalam kebencian dan berkata, Tuan Yun, Anda harus membantu saya kali ini. Bocah itu sama sekali tidak menempatkan Pangeran ini di matanya, dan bahkan tidak memikirkan keluarga kerajaan. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia bisa datang dan pergi sesukanya di Istana Kerajaan. Petik 2 Tuan Yun ini adalah seorang punggawa keluarga kerajaan bernama Lu Yun, pembangkit tenaga listrik super surga agung yang lebih rendah. Dia adalah guru inisiasi Pangeran Kedua, kekuatannya sangat kuat. Setelah kembali ke Istana, Pangeran Kedua segera pergi mencari Lu Yun tanpa berkata apa-apa. Dia juga pernah berpikir untuk langsung menemukan Lu Yun untuk pergi membunuh Ye Yuan. Tapi dia tidak berani. Perasaan yang Ye Yuan berikan padanya terlalu aneh. Dia tidak berani bertaruh dengan nyawanya. Jika Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk masuk dan meninggalkan Istana sesuka hati, bukankah dia akan berada dalam bahaya sepanjang waktu di masa depan? Dia sangat yakin bahwa Ye Yuan benar-benar berani membunuhnya. Selanjutnya, Ye Yuan benar-benar berani melepaskannya. Setelah banyak berpikir, Pangeran Kedua masih memutuskan untuk mencobanya. Selama dia menemukan Ye Yuan, Pangeran Kedua menganggap bahwa dia juga tidak bisa lepas dari telapak tangan Tuan Yun. Lu Yun tersenyum dan berkata, Yutang, kamu menjadi semakin berhati-hati dan ragu-ragu. Menjadi sangat pemalu, bagaimana Anda bisa mengalahkan kakak laki-laki Anda itu? Petik 2. Pangeran Kedua tidak berani membalas dan berkata, Tuan Yun, bocah ini memang sedikit aneh. Saya curiga dia mungkin ada hubungannya dengan kematian Jun Tian itu juga. Petik 2. Lu Yun tertawa kecil dan berkata, Baiklah, jangan berikan itu pada orang tua ini. Tidak peduli seberapa lemahnya Jun Tian, dia juga diaken sekte luar jadetrui heavenly sek. Meskipun lelaki tua ini adalah alam kultivasi yang lebih tinggi darinya, saya benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk berani mengatakan bahwa saya pasti bisa mengalahkannya. Bagaimana dia bisa mati di tangan seorang ascender? Malam ini, aku akan berada di kamar sebelah. Jika dia berani datang, saya secara alami akan memastikan dia tidak kembali. Petik 2. Saat pangeran kedua mendengar ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Terima kasih, Tuan Yun. Masih Tuan Yun yang menyayangi Yutang. Pangeran kedua berkata dengan gelisah. Bab 2540, dia. Sudah datang. Larut malam, keheningan di istana. Hanya ada suara langkah kaki yang berpatroli dan kicau serangga dan burung. Namun kenyataannya, istana panjang umur abadi malam ini dijaga dengan longgar di luar, tetapi dijaga ketat di dalam. Di luar istana kamar tidur pangeran kedua, ada beberapa pembangkit tenaga listrik surga bawah sebelum atas berpatroli bolak-balik. Adapun pusat kekuatan surga bawah sebelum tengah, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Seluruh istana panjang umur abadi hampir dalam keadaan gugup. Di empat sudut istana kamar tidur, empat pembangkit tenaga besar leser sebelum heaven berdiri dengan pedang. Begitu ada gemerisik daun di angin, mereka pasti akan bergegas maju dan membunuh orang segera. Tentu saja, ini semua bukan hal yang penting. Lu Yun yang berada di ruang samping adalah kepercayaan terbesar pangeran kedua. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa muncul di bawah kelopak mata guru Yun. Pangeran kedua malam ini secara alami tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia duduk di tempat tidurnya begitu saja, tatapannya berkedip-kedip tak tentu, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mengapa yang mulia tidak beristirahat lebih awal? Bahkan Tuan Yun telah mengambil tindakan, itu pasti tidak akan berani datang. Kasim pribadi pangeran kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk ketika dia melihat wajahnya yang sangat khawatir. Pangeran kedua sedikit kesal dan melambaikan tangannya dan berkata, kamu mundur. Biarkan aku diam. Kasim itu tidak berdaya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pergi. Pangeran kedua melihat keluar rumah, dengan perasaan gelisah yang terus-menerus. Berengsek, Tuan Yun jelas ada di sebelah. Apa yang aku takutkan? Mungkinkah bocah itu benar-benar dapat mengakses surga dan menembus bumi? Pangeran kedua menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, Tidak sebatas mengakses surga dan menembus bumi, tapi memasuki istana kerajaan bukanlah hal yang sulit bagiku. Tentu saja, membunuhmu, bahkan lebih mudah. Jangan bergerak, kalau tidak, kamu mati. Tepat pada saat ini, sebuah suara sepertinya keluar dari area terdalam, masuk ke telinganya. Ekspresi pangeran kedua berubah liar dan dia baru saja akan bangun, tetapi segera menjadi kaku di sana. Semua bulu di tubuhnya berdiri. Siapa lagi suara ini jika bukan Yeyuan? Sesosok muncul, saat ini menatapnya, tersenyum penuh arti. Siapa lagi orang ini jika bukan Yeyuan? Hati pangeran kedua bergetar hebat. Dia tiba-tiba melihat ke arah empat penjaga surga yang lebih rendah di rumah dan menemukan bahwa mereka benar-benar tidak menyadarinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukan hanya empat orang ini. Bahkan Tuan Yun yang berada di sebelah juga tidak bereaksi. Sudah tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan di hatinya saat ini. Yeyuan jelas berdiri di depan mereka. Mungkinkah mereka semua buta? B. Bagaimana kamu masuk? Pangeran kedua berkata dengan ngeri. Dia ingin berbicara untuk menarik perhatian orang lain. Namun, masih tidak ada reaksi. Bagaimana ini mungkin? Yeyuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja aku menyombongkan diri begitu saja. Jangan mengandalkan mereka. Mereka tidak bisa melihatku, dan mereka juga tidak bisa melihatmu sekarang. Uh, juga, lelaki tua di sebelah itu, aku juga pernah bertemu dengannya. Tapi sepertinya dia tidak memperhatikanku sama sekali. Terkejut. Takut. Ketidakpercayaan. Pangeran kedua juga tidak tahu apa kerangka pikirannya sekarang. Secara keseluruhan, seluruh orangnya berantakan. Orang ini jelas berdiri di depannya, tetapi yang lain memperlakukannya seperti dia udara. Tiba-tiba, pupil matanya mengerut dan dia berteriak kaget, S. Spasial Rule. Yeyuan tersenyum dan berkata, Itu benar. Aturan spasial. Langkah ini disebut penyembunyian kekosongan. Selama saya tidak secara aktif melepaskan aura saya, mereka tidak akan menemukan saya. Juga, Anda saat ini juga berada dalam kekosongan penyembunyian. Jadi mereka tidak bisa mendengar percakapan kita. Saya menyarankan agar Anda tidak melepaskan aura Anda. Jika tidak, Anda akan mati. Petik 2. Pangeran kedua baru saja berpikir untuk mengambil inisiatif untuk melepaskan auranya ketika dia dicekik oleh satu kalimat Yeyuan. Dia tidak berani bergerak. Yeyuan berkata dengan dingin, aku datang hanya untuk memberitahumu seberapa kuat aturan spasialku. Anda dapat pergi dan berurusan dengan keluarga Tang dan juga dapat mengirim seseorang untuk membunuh saya. Tapi kamu harus siap mati di istana kapan saja. Ekspresi pangeran kedua berkedip tanpa batas, ancaman Yeyuan seperti pisau yang menempel di lehernya. Orang ini terlalu berbahaya. Hal ini, saya harap Anda tidak mempublikasikannya juga. Kalau tidak, saya mungkin akan melakukan sesuatu dengan sangat baik. Oh, benar, taruhan kita seharusnya aku menang. Ingatlah untuk mengirim seseorang untuk mengirimkan obat-obatan surgawi ke keluarga Tang besok. Baiklah, aku pergi. Anda bisa menelpon seseorang sekarang. Selesai berbicara, sosok Yeyuan berangsur-angsur menghilang. Saat Yeyuan pergi, pangeran kedua tiba-tiba terengah-engah, baru kemudian menemukan bahwa punggungnya sudah basah kuyuk. Hanya beberapa saat, tekanan yang Yeyuan berikan padanya terlalu besar. Baru pada saat ini keempat penjaga menyadari keanehannya. Mereka buru-buru berlari. Ada apa denganmu, pangeran kedua? Seorang penjaga mendukungnya dan bertanya. Dan pada saat ini, pintu kamar samping dengan cepat didorong terbuka dan Lu Yun menyapu seperti embusan angin. Dia memandang pangeran kedua dan bertanya dengan cemberut, ada apa? Pangeran kedua melirik Lu Yun dan berkata dengan senyum pahit, dia sudah datang. Ekspresi Lu Yun dan keempat penjaga berubah liar, hampir berkata serempak, mustahil. Seorang penjaga berkata, tidak ada seorang pun yang muncul di dalam kamar tidur istana sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa masuk? Lu Yun juga berkata, bahkan jika bocah itu bisa bersembunyi dari mata dan telinga semua orang, itu juga mustahil untuk bersembunyi dari orang tua ini. Pangeran kedua tersenyum pahit dan berkata, ini aturan tata ruang, dia berdiri di sini berbicara dengan saya sekarang. Ketika saya berbicara, Anda semua tidak bisa mendengar saya sama sekali, dan Anda juga tidak bisa melihatnya. Tuan Yun, dia bahkan mengatakan bahwa dia sudah berjalan-jalan di ruang samping. Ekspresi Lu Yun berubah dengan liar, gelombang mengerikan muncul di hatinya. Surga sebelim kecil tengah melenggang di depannya dan dia benar-benar tidak bereaksi. Bagaimana ini mungkin? Tapi tidak mungkin ekspresi pangeran kedua bersembunyi darinya. Selanjutnya, dia juga tidak perlu melakukan hal lumpuh semacam ini. Mungkinkah bocah itu benar-benar masuk sebelumnya? Aturan spasial. Aturan spasial macam apa yang sebenarnya bisa disembunyikan dari mata dan telinga orang tua ini? Hati Lu Yun terbakar amarah. Dia merasa sedang dipermainkan oleh seseorang. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengolok-oloknya di negara timur ini. Tuan Yun, pangeran ini tampaknya telah memprovokasi orang yang luar biasa. Lupakan saja, aku akui. Besok, saya akan membawa obat-obatan surgawi dan berkunjung secara langsung untuk meminta maaf atas pelanggaran saya. Pangeran kedua berkata tanpa daya. Baru saja, dia benar-benar merasa bahwa dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka dan kembali. Dia bisa dikatakan telah meletakkan jaring yang mencakup segalanya di istana panjang umur abadi ini. Di dalam tiga lapisan dan di luar tiga lapisan semuanya adalah penjaga. Tapi Ye Yuan sebenarnya menyelinap di depannya tanpa suara. Hal semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Tatapan Lu Yun berkedip-kedip tak tentu, dan dia berkata, Oke, aku akan menemani mu besok. Orang tua ini ingin melihat anak nakal macam apa yang bisa begitu tidak terkendali di depan orang tua ini. Keluarga Tang, lampunya terang. Malam ini menyangkut hidup dan mati semua orang di keluarga Tang. Di ruang belajar, terdengar teriakan rendah dan dingin Tang Jin Hua. Tang Yu, kamu anak jahat. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Katakan padaku, mengapa kamu menenggelamkan keluarga Tang ke dalam api dan air. Tang Jin Hua berkata dengan marah. Dia tidak mengerti, putranya biasanya sangat pintar. Tapi kenapa dia benar-benar membuat kesalahan besar dalam hal ini. Tang Yu tampak sangat tenang dan berkata, Ayah, aku juga tidak punya jaminan, tapi, aku hanya bisa bertaruh. Terima kasih telah menonton!